Hey guys! Kembali lagi bersama gue si MiawA Wuuuh! Kali ini kita akan meneruskan gameplay Trader Life Simulator Dan di episode sebelumnya Seperti yang kalian lihat Produk yang ada di minimarket gue Sudah semakin banyak Tetapi beberapa dari kalian komplain ya Kak Reggie, kenapa produk-produknya Kak Reggie Tidak dikelompokkan saja Misalnya kalau misalnya makanan, makanan semuanya Kalau misalnya barang-barang bukan makanan Ya Kak Reggie harus kelompokin juga Baiklah teman-temanku sekalian Saya pelan-pelan ya Namanya juga baru buka Dan baru 2 hari teman-teman kita membuka MiawMart Jadi harus pelan-pelan Dan sekarang langsung saja Kita akan meneruskan gameplay Trader Life Simulator Hampir saja lupa Dan selamat datang teman-temanku sekalian Di rumah tercinta kita Dan seperti yang kalian lihat disini Ada sebuah laptop yang saya akan biarkan disini saja ya teman-teman Harusnya gue itu membeli meja untuk laptop saya Tapi nanti saja lah Habis itu ini juga nih Gue harus taruh bak mandi Dan juga harus taruh toilet ya Tetapi duit kita Kita investasikan untuk MiawMart aja terlebih dahulu Yuk Kita jalan-jalan lagi teman-teman Oke tujuan utama gue adalah Coba untuk merapikan MiawMart gue Dan juga coba untuk mengisi Semakin banyak produk-produk kita ya Sebentar Kita belok terlebih dahulu ke kanan Wiss Udah gak perlu map lagi guys Dan habis itu gue juga pengen Mengajak kalian untuk keliling sana Karena disini Gue belum sempet jelasin kan ke kalian itu Elektronik Fish Blah-blah-blah Nah gue belum sempet kasih tunjuk ke kalian Bentar ya Oh Kita juga harus beli smartphone Ya Coba ya guys Gue kan masih Ah Duit saya coba sedikit Jadi belum bisa beli smartphone nih teman-teman Ya sudah lah kalau begitu Kita turun disini Let's go turun Nah Dan terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah menjelaskan Tentang Ekspresso ya Jadi kalau misalnya gue baca Baca dari komen kalian Ekspresso itu adalah Suatu Pengolahan Suatu teknik pengolahan kopi Yang khusus Yang memakai High pressure temperature Blah-blah-blah lah teman-teman Supaya Rasa kopinya itu Semakin tajam Dan juga enak Dan warnanya sendiri Semakin pekat Nah seperti itulah ya teman-teman Pokoknya ekspresso itu Kayak semacam teknik Untuk membuat kopinya Nah kalau kopi ini Ya Biasalah teman-teman ya Dari bubuk biasa ya kan Tinggal diaduk-aduk saja Jadi deh Seperti itu Wah terima kasih banyak loh Gue nambah pengetahuan Setiap harinya Hehehe Yaudah Teman-temanku sekalian Inilah Apa Miaw Mar Dan seperti yang kalian lihat Disini masih ada Rice Itu beras Ya itu dia Hampir aja gue bilangnya Nasi beras Dan juga ada cinnamon rolls Yaitu kayak semacam Snack ya teman-teman Dari roti Dan juga ada almond Nah Banyak banget dari kalian yang merequest Untuk Gue kelompokin gitu loh Supaya enak dilihat Supaya kalau misalnya kita masuk ke suatu minimart Itu kan enak ya kan Kita bisa ke kanan Ya kan Kanan itu misalnya makanan semua Miaw Ke kiri Minuman digin semua Ya kan Terus misalnya kita belok lagi nih lurus Lorong pertama itu misalnya snack Lorong kedua itu untuk Apa Sikat gigi Sampo Ya kan Nah kita harus bikin seperti itu ya Miaw Jangan lupa Kalau ini kan makanan kaleng semua Udah bagus nih semuanya makanan kaleng Nice Kalau ini teh semua Di atasnya itu ada coffee Nah ini juga bagus ya Coffee dan juga teh Nah lorongnya bagus nih Miaw Mantap Mantap Nah ini juga nih Ada susu dan juga ada Tunggu gue lupa Orange juice Dan tapi ada 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 Rak yang ada di sebelah sini guys Habis semua produknya Atau kita pindahin aja ya Aduh Gue pindahin mana ya Enaknya ya temen-temen ya Aduh Gue agak galau nih Untuk pindahin-pindahin rak Karena masih banyak barang Yaudah gue pindahin dulu deh Ini ini Sembarang dulu ya guys Kita pindahin sembarang dulu Sorry banget nih Kalau misalnya terlihat Jelek banget nih Gue pindahin barangnya Sabar ya Huh Ada tulisannya guys 1-6 Berarti Umur 1 Sampai umur 6 Ini ada big Berarti Untuk Yang udah Gede Atau gimana guys Gue gak pernah beli popok nih Masalahnya nih Coba jelaskan kepada saya Bagaimana caranya Untuk membeli popok Oke oke Ini softener ya Kalau gak salah Yap betul sekali Untuk cuci-cuci baju Sip Tuh guys Udah selesai ya Gue taruh Dan ini bisa gue pindahin Terlebih dahulu Tapi gue masih pengen Mau pake guys Shelfnya Atau raknya Tunggu dulu Oh pencet T Nah Gini kan rapi Aduh Gue pindahin dimana ya Enaknya ya temen-temen ya Gue bingung banget Masalahnya kalau gue taruh disini Itu kayak jelek Aduh Yaudah nanti aja deh Ini raknya Harusnya raknya itu Untuk di Gudang ya Kita harus taruh disini Di raknya nih Nah coba Gue taruh rak terlebih dahulu ya Sabar Ini dia raknya Please Nah ini kalau misalnya Kita punya banyak produk Ya kan Belum bisa dipajang Temen-temen Baru taruh disini nih Raknya Nah Cakep Tapi gue harus membeli Satu rak lagi ya Yang buat disini Aduh gue takut Kenapa sih gue gak Rapiin terlebih dahulu Tadi Ya ampun Miaw awuk Kamu kan jadi bolak-balik Bolak-balik Ya ampun Sorry Aku teh Gue juga gak mau nih Bolak-balik seperti ini Yaudah agak sedikit Berantakan gak apa-apa lah ya Temen-temen ya Maklumin ye Dan ada beberapa dari kalian Juga bilang Untuk mesen si Temennya Atau saudaranya Justin Temen-temen Itu tinggal Interaksi aja Komputer yang sebelahnya Kak Regi Oh gitu nih guys Jabber delivery Jadi kita bisa delivery Dari sini Cuman Kekurangannya Dia akan tagih kita 10 dolar 10 dolar lebih Karena setiap produk itu Harus di delivery Dan Setiap produk itu Ada tambahan 10 dolarnya Nah oke oke Terima kasih Nah guys 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 Kita coba gajian Terlebih dahulu kali ye Coba kita lihat Dapet duit berapa Wih dih Langsung 3.352 Muantap Ini yang saya suka ya Temen-temen Coba Gue bisa upgrade Apa lagi disini Nah sunglasses Display boleh lah Kita beli ya Temen-temen Dan abis itu Ini shopping rating nih guys Masih Yah Tuh Kalau misalnya gue Gak ada barang Langsung turun Belum gitu loh rating gue Hadoh 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 Ini build By second floor Uh Gue bisa beli Lantai kedua Dan juga gue bisa beli Peternakan Farm itu Peternakan kan Ya 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 Oke Terus apalagi ini Ini apa ya guys Ini Oh Total salesnya Oke 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 Ini komplainnya Ah Kalau begitu Kita coba Lihat komplainnya Terlebih dahulu Milk coklat Donut Toothpaste No orange Oke Oke kita coba Lihat disini temen-temen Toothpaste Wah panjang juga Toothpaste Oh ada Ah Nice Terus Misalnya gue order nih guys Order Oke Sip Terus Apalagi nih Orange Orange Coba dulu Gue cek Orange Orange Bukan Orange Beda Beda Aduh beli apa ya temen-temen Kok gue pelupa ya Gue mau balik lagi ke sebelah Udah terlambat nih Ya ampun Gara-gara gue lupa Yaudah gue beli tisu deh Order Oke Beli Apalagi nih temen-temen Tuna 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 Kita beli Nice Terus Gue beli apalagi ya guys Tunggu gue baca-baca ya Gue baca-baca Donut 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 Saya suka donut Oke kita beli Nice Terus Kita baca-baca lagi Sekarang gue Nggak usah peduliin Masalah harga ya temen-temen Karena Kan kita di easy mode Kan Setiap kali pembelian itu Akan kali 10 Lumayan lah Kita akan mendapatkan Uang yang lebih banyak lagi Dibandingkan kita beli Jadi It's okay Ya Burger Wow Ya No money Oh Gue pake visa card Untuk beli guys Yaudah done dulu deh Gue cobain dulu Udah belum Oh udah 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 guys Udah guys Udah guys Tunggu Gue cek terlebih dahulu Orangnya bakal dateng Atau enggak nih Oke Sip Udah jalan kali ya Orangnya ya Mungkin saja iya Mungkin saja tidak Temen-temen Ini adalah pengalaman Pertama saya Uh Ada suara mobil Dalam Membeli online Makasih banyak bro Oh ini ya Pengirimannya ya Ini pengirimannya enggak guys Kayaknya Oh iya dong Ini pengirimannya guys Mantap Oke 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 Sekarang gue bisa taruh sini Nah Oh eh Tuna Tuna udah punya Miyok Belum 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 punya Kaleng kok Kaleng kaleng Nah kalau kaleng Kita bisa taruh sini Oke Sebentar ya Gue pindahin terlebih dahulu Sip Nah Taruh lagi Oke Dua Oke sip Taruh semuanya temen-temen Supaya kita sudah bisa menjual Tuna juga ya Sorry banget nih guys Agak sedikit enggak rapi nih Aduh Mio Auk Mio Auk Ayo dong rapiin sedikit Nanti kamu kerja dua kali loh Kalau enggak rapi-rapi loh Iya ya Maaf 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 Pokoknya Semua yang kaleng-kalengan Gue taruh sini ya temen-temen Nice Uh langsung dibeli dong Tuna nya Berarti laku nih Tuna nya Oke mantep Sekarang gue akan Ambil lagi Barang Yang ada disini Aduh salah Mio Auk Salah-salah-salah ambil Apa itu donat ya Oh tisu Hah Ini donat Ada tisu juga Oke baiklah Tisu taruh disini aja deh Tisu Oke kita ambil Wow Toilet paper tissue Nah ini penting nih Siapa yang suka pake Toilet paper Nah gue taruh dulu ya Ambil Taruh lagi disini temen-temen Aduh ini Agak sedikit ribet ya Untuk ngerapiinnya nih temen-temen Nice Oke Nah Mantep Sip Harus dideketin begini nih Biar bisa Sip Nice Satu lagi Yah gak cukup guys Oh bisa diginiin sih Nah tuh bisa 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 Nice Aduh gak cukup guys Kita harus taruh di bawah Yaudah deh dibikin begini deh No Kamu gak rapi sih Mio Auk taruhnya Ya maaf atuh Bukannya gue gak mau rapiin nih Oke sip Taruh pelan-pelan aja yuk Jadi tukang rapiin ya gue ya Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ini kenapa merah-merah mulu dah Nah Mantap Sudah selesai Sekalang Sekalang lagi Sekarang gue akan ambil lagi Oh ini Pasta gigi Pasta gigi Pasta gigi enaknya kita temenin Pake apa ya guys Disini aja kali ya Yaudah boleh deh Nah ini gue ambil terlebih dahulu Kita akan taruh disini Dan yep Guys sorry banget ya Mungkin hari ini Kalian liat Mio Auk tuh Lagi banyak banget Salah ngomong Itu gara-gara gue lagi kecapean sih Jadi Akhir-akhir ini Gue lagi Melakukan sesuatulah Yang menurut gue Out of the box Dan kemungkinan besar Nanti di tanggal 26 Akan gue kasih tau temen-temen Apa yang sedang gue kerjakan Selama 6 bulan 7 bulan ini guys Aduh capek banget Persiapannya udah deket banget Soalnya Ini kenapa miring ya Padahal gue udah prediksinya Bagus banget nih Aduh Jadi Mohon dimaklumin saja Kalau misalnya Mio Auk itu Lagi uploadnya kemaleman Ya kan Terus misalnya Mio Auk lagi Lagi kecapean Untuk bikin konten Terus Banyak salahnya Atau salah ngomong Atau lupa Sana lupa Sini Nah ini kan enak nih Bagus nih Yaudah yuk Mari kita taruh Wah Kecil-kecil sekali nih Baiklah kalau begitu Ini kalau Kalau toothpaste begini Bukannya ditumpuk ke atas ya temen-temen Ya biasanya ditumpuk ke atas begini nih Hmm I see Dan biasanya kalau kita pakai tangan kan bisa kita rapiin Ini sorry ya Kalau misalnya warnanya beda-beda nih temen-temen Gak papalah Mungkin Yang warna biru adalah untuk Apa namanya Whitening Wis Yang warna merah itu Perlindungan Menyeluruh Widih Gue hafal banget ya Oke sebentar Jadi seperti itulah Nah paling gue kasih tau aja teaser-teaser sedikit temen-temen Di tanggal 26 ini Buat kalian yang tinggalnya di sekitar BSD dan juga Serpong Gue itu ada sesuatu lah yang pengen gue launchingin Dan kalian standby ya temen-temen Karena Ya Ini adalah Istilahnya Sesuatu yang baru buat gue Gue belum pernah melakukan ini sebelumnya Dan Gue harap support dari kalian Bisa sih disitu Dan Ya Kalau misalnya kalian mau ketemu sama Miawawk juga Sebenarnya bisa disitu juga ya temen-temen Jadi ditunggu aja Apakah itu Ini gak ada Ah harusnya ada tempatnya sendiri Miawawk Ya tapi gue belum punya tempatnya Nanti kita beli ya Oke oke Nanti kita ke furniture temen-temen Beli tempat makanan deh Apa jangan dulu ya Ya udah terlanjur Yaudah dua aja dulu deh Ini gue taruh di Belakang dulu ya guys Sorry banget nih Siap Sudah selesai Oke Kita ambil lagi temen-temen gajian Ayo Nice Wuh Langsung 5 ribu Berarti kita bisa beli farm dong Udah bisa guys beli farm Bisa beli second floor juga Gak mau Gue mau beli peternakan terlebih dahulu Hahaha Go to animal shop to buy livestock Ah I see Jadi kalau kita beli disini Terus ngapain Tunggu ya Nih tutorialnya temen-temen Kurang lengkap Jadi Next stepnya gue harus kemana Harus gimana Itu gak dikasih tau guys Yaudah Gak apa-apa Kalau begitu Kita coba untuk Keliling-keliling sebentar Dan juga gue harus Ketempat furniture ya Karena kita harus membeli Rak untuk Makanan Semacam donat Itu yang masih Gue belum beli Nah Untuk di elektronik ini Aduh lupa beli handphone gue guys Sorry Sorry Saya lupa membeli handphone Wow Apa ini Kita bisa jualan Kayak begini juga Wow Ada gaming konsol juga Ada playstation 5 Mantap sekali Wah Oh I see Kita bisa beli kayak begini ya Temen-temen Untuk kita jual juga Bener-bener Udah mau jadi kayak Apa Supermarket besar ya Ah Mungkin di lantai 2 aja Ya Di lantai 2 Bisa kita taruh elektronik Kalau di lantai 1 Kita bisa taruh untuk Apa Customer goods Alias customer yang bisa Mau beli sana beli sini Ah Ini dia Boleh deh Gue beli ini nih guys Bye Ah Oke 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 Untuk daging-dagingan gue beli ya Karena gue udah ada raknya Oke sip Tulisannya stick gak tuh Depan mata gue guys Stick Oke turun Kita udah beli stick Terus beli Chicken Nice Kita taruh di atas deh Ini adalah cara unik Untuk membawa barang sih Terus ini apa nih Meat Ini stick Oh beda ya Apa bedanya stick sama meat Sama-sama daging kan Mungkin jenis dagingnya beda kali Nah Mungkin buat kalian yang Ambil Masak memasak Bisa kasih tau Apa perbedaannya Antara stick dan juga meat Ground beef Ini juga gue gak tau Apaan ini guys Ground berarti Mungkin aja kaki Bagian kaki gitu Mungkin Mungkin Sausage Oh ini sausage Ini Gue tau guys Kalau sausage Sausage itu Bagian-bagian Sapi Yang misalnya Udah kecil-kecil Ya kan Dipanggang Eh dipanggang lagi Dipotong kecil-kecil Semuanya Terus dijadikan satu Nah jadilah Sausage Waduh ada Vegetable juga Ya tapi gue gak punya Rak kayak begini Ya nanti aja dulu kali ya Oh ini Wintermelon Watermelon Hah Wintermelon Salah Wintermelon itu Pir ya Kalau gak salah Ada gak pir disini Ini ya pir ya Orange Orange Gak ada ya Wintermelon Itu apa ya Tunggu dulu Kok kenapa gue lupa ya Ya ampun Miaw awuk Miaw ok Hahaha Haduh Begitulah ya Temen-temen Oh untuk ikan Yang kayak beginian Untuk ikan Aisy 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 Wah banyak banget Pelajaran yang gue dapetin hari ini Yaudah Sekarang kita kembali lagi Ke toko kita Dan kita akan Pajang stick-stickan kita ya Mantap Perdagingan kita ini guys Eh Ya ampun Nabrak Hahaha Gak liat apa-apa Gue bro Maaf nih Nabrak nih Oke sekalian Gue beli smartphone Nice Sebentar Bro 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 Gue mau beli smartphone dong Gimana caranya nih Gue beli smartphone Buy phone Udah Oh udah Pencet N Nah Bener dong Bisa guys Oh I see Itu kalau misalnya kita punya farm ya Ada animals Ada node Gak ada Taksi Vehicle Oh bisa kita repair Refuel Ah Mantep Mantep Terus Ini customer komplain Hahaha Masih banyak banget Yang di komplain Sama customer gue Sedih banget ya temen-temen Untuk menjadi perfect Itu emang susah ya Jadi kalian harus Step by step Dan Jangan bermimpi lah kalian Untuk menjadi perfect Di semua mata orang Menurut gue Ya jadi perfect Menurut diri kalian sendiri aja Ya Mantep Sudah selesai Sorry banget ya guys Ini mobil saya Di tengah jalan Sorry ya Saya lagi buru-buru nih Oke kita ambil terlebih dahulu Terus kita taruh mid Nah pertanyaan gue Cukup gak nih Ah iya juga ya Kita harus rapiin Dengan baik dan benar nih temen-temen Oke sip Tuh Mantep Terus taruh di atasnya juga Gak apa-apa Agak sedikit mencong-mencong Gak apa-apa ya temen-temen Uh bisa 3 lapis Oke mantep Bisa 4 lapis Oh bisa bisa guys Bisa guys 4 lapis Gimana nih 4 lapis Bisa Uh bisa guys Mantap Hemat tempat Nah Nice Ada lagi disini Yah Sebelahnya malah pendek doang guys Ya udahlah Gak apa-apa Yuk mari kita ambil lagi Sekarang Dagingnya Daging apa ini Coba gue ambil Oh chicken 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 Kita taruh disampingnya Sapi ya Chicken Chickennya satu ayam gitu loh guys Mahal nih Kalau di Indonesia berapa ya temen-temen Seinget gue ya Terakhir gue beli ayam Satu potong yang utuh begini 65 ribu atau 60 ribu gitu loh Terakhir ya Gue gak tau kalau harganya udah naik Atau emang Gue beli ayamnya kemahalan Eh salah Harusnya kan ditumpuk Lupa gue guys Maaf 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 Ditumpuk ditumpuk Nice Nah Oke Ini gue tumpuk terlebih dahulu Ambil Yuk bisa yuk Yah Yah Tidak Oke Gara-gara gue gak bisa lihat Nah Sudah Sudah Nah Mantap Oke Sekarang Kita coba cek lagi temen-temen Nah Ini apa ya Sekarang ya Apa Apakah sausage Oh iya sausage Oke sausage di lantai duanya kali ya Nah Mantep Gue lumayan suka sosis sih temen-temen Karena gampang aja untuk dimakan Kalau kalian mau goreng lebih gampang Kalau misalnya kalian mau rebus juga bisa Paling gampang untuk makan sausage-nya sih guys Dibandingkan dagingnya Dagingnya kan Kalian harus masak khusus gitu loh Gue belum pernah sih masak daging Terus kayak Apa Di medium rare Medium Atau rare Ah Belum dera gue guys Masak begituan Aduh Gak rapi lagi Sorry ya guys Maaf-maaf nih Kalau gak rapi Maaf-maaf nih Oke nice Aduh Aduh Perut gue lapar guys Wow Gua harus makan Ternyata temen-temen Gua gak sadar Kalau misalnya gua udah kelaparan You are hungry You cannot run Oke oke Nih Mas Saya mau hot dog Sorry nih Gara-gara ngeliat Daging-daging yang tadi gua beli Gua jadi lapar banget sekarang Maaf ya Beli dulu nih Bye Oh nice Bye 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 Wihdih Wow Makannya luar biasa ya Gara-gara kelaparan Langsung makan semuanya Oke Kita tutup dulu guys Gua kan mau mandi nih Tutup dulu nih Bangun nih Kalau keliatan nih ya Mandi dulu Mandi dulu Yuk Mandi dulu yuk Aduh Oke Habis itu gua pipis terlebih dahulu Sudah Nah Gua sampai lupa loh Kalau misalnya gua ada Indikator lapar Saking rajinnya gua Ya Udah tutup guys Sudah tutup Mereka semua sudah pulang Yaudah gua rapiin ini dulu deh Masih ada daging nih temen-temen Buset dagingnya Gede banget Gimana nih taruhnya Begini gak cukup Mau gak mau harus begini nih guys Taruhnya Ya udah deh Oh tulisannya Kualiti stick meat Oh di stick guys Oke Mungkin aja Kalau stick itu adalah Daging-daging yang berbutuhnya ya Ah gak cukup temen-temen Yaudah deh Di depannya deh Mungkin saja Oke Sabar Ya kan Toko udah tutup Tapi gua mesti kerja nih guys Nasib Nasib Aduh Salah Nice Aduh guys Gak cukup Gua ambil Buat taruh sini nih Bisa satu lagi Please Yes bisa Nah lumayan lah Kita sambil gajian terlebih dahulu ya temen-temen Kita lihat Kita dapat berapa duit 6.280 Yoi gak sih Dan kalau misalnya kalian lihat ya temen-temen Semua upgrade-an udah gua beli ya Tuh Udah gak ada satupun yang bisa gua beli Dan abis itu Paling tinggal bisa beli second floor Kita coba beli aja ya Eh kok gak bisa Oh akhirnya Baru bisa ya Second floor Sudah terbeli juga Mantap Wuuuh Kalian lihat tuh temen-temen Aku sekalian ada tangga Untuk ke atas Nah ini baru toko elektronik gua Mantap Nanti ya di next episode Kita akan coba temen-temen Untuk isi dengan elektronik juga ya Wow Donatnya belum bisa Karena gua belum punya Apa namanya Buat disini nih Gua pengen taruh tempat Makanan lah Istilahnya Yaudah Sisa satu lagi nih Satu dus lagi Terus kita pulang Dan kita tidur ya Temen-temen Ini masih meat Jadi gua akan taruh di atas sini aja Ayo dong Tuh Nah Oke Ini aja ya temen-temen Sabar Hmm Wah Atur terlebih dahulu Kayak pizza nih Tapi kalo misalnya Taruh di atas situ Gak bakal keliatan sih Miyok Iya juga sih Cuma Udah gak ada tempat lagi nih Aduh Kamu Ngaturnya ini Gak bener-bener yeah ADUH Maklumin aja ya Temen-temen Saya Tidak profesional Memang dalam Membuka minimarket Tapi kalo di real life Gua akan se-perfeksionis mungkin sih Karena ya gitu dah Ah Miyok Miyok Sudah selesai Ini tempat kayak begini Mengingatkan gua dengan Hotpot gak sih? Itu makanan yang kita ambil-ambil Terus nanti kita rebus Nanti abis itu kita makan Ini mirip banget nih Jadi ambil satu baki Ambil satu kontainer Nanti dibayar terlebih dahulu Abis itu bawa ke tempat rebus Kita rebus semuanya dan kita makan Mengingatkan saya dengan hal-hal tersebut Oke guys Gua tutup terlebih dahulu Untuk minimarket gua Sebentar Nah dan seperti yang kalian lihat Kita sudah mempunyai lantai 2 Dan di next episode Kita bisa eksperimen dengan Barang-barang elektronik ya Dan gua juga udah punya farm Kebetulan kita kayaknya harus Beli di bagian sini deh Tuh kalian lihat tuh Ada farm ya Yang harus kita kunjungin Dan kita harus beli Supaya disini Nanti mungkin saja Akan ada sapinya Akan ada ayamnya Kayak harvest bunde Ya udah Kita pulang aja ya teman-teman Menurut kalian gimana? Daripada gua pingsan ya kan? Semuanya udah kan? Ya udah 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 Coba gua cek sekali lagi ya Harusnya di malam hari itu Gua harus restock sih Iya juga ya Gimana menurut kalian teman-teman? Kita restock dulu atau gimana? No vegetable pizza Milk chocolate Iya sih Milk chocolate belum ada Kita harus beli tuh teman-teman Milk chocolate Nah Ini nih Gua belum beli ini guys Kita order Ya kita harus ke bank terlebih dahulu guys Taruh duit dulu di bank Agak ribet juga ya Kalau misalnya mau pesen online ya Ya iyalah Kamu harus punya duit digital lah Kan di paling atas itu adalah Duit kantong kalian Duit yang kedua adalah Duit di bank kalian Dan satunya lagi Duit digital Gitu Oh iya by the way Emang gua gak bisa transaksi Pake handphone Yah kurang canggih nih handphonenya Harusnya bisa guys Transaksi pake handphone Ya gak sih? Hehehe Oke kita transaksi terlebih dahulu Gua mau taruh 2000 Teman-teman Nah dari bank 2000 Gua akan kasih seribu Ke kartu kredit Nice Udah Mantap Sudah selesai Hehehe Sekarang kita bisa beli online lagi Nah habis beli online Gua akan rapiin Dan di next episode saja Kita akan lanjutkan kembali Ya teman-teman Jadi kemungkinan besar Gua akan beli Milk chocolate Oke coba lagi Oh gak bisa Ganti dulu Milk chocolate Oke order Nah Udah bisa Habis itu Apalagi yang Belum 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 Ayo Vegetables pizza Donat Tadi udah Toothpaste Oh kok Toothpaste Toothpaste udah ada Tuh masih ada Toothpaste ya Kok toothpaste sih Aneh Orange Vanilla Biskuit Oke Coba ya Donat sebenarnya udah ada sih Cuma tempatnya aja yang salah nih Aduh Guys Guys Gua harus Next episode Gua harus ke furniture terlebih dahulu sih Baru gua kesini ya Hmm Beli apa lagi ya teman-teman ya Gua bingung banget Chips juga Tempatnya harus Kita beli Cornflakes Cookie Aduh Gua takut beli Dan gua gak ada tempatnya gitu loh Ya udahlah Next episode saja ya teman-teman Kita coba beli furniture aja Terlebih dahulu Baru nanti Gua akan Restock lagi lah Tuh kalian lihat Barang-barang gua juga Sudah mulai laku Dan sudah mulai menipis Untuk Pampers Sudah habis Uh cat food Sudah mulai habis ya teman-teman Duh Cegukan mulu gua Nah Kita ambil barang kita Sebiji Dan Kita tutup dulu Mantap Ini juga ditutup Mantap Terus kita taruh Ini apa ya by the way Gua lupa lagi Milk chocolate Eh Co Milk chocolate Itu disini Nah Mantap Eh Beda ya Oh beda guys Beda 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 Oke kita taruh sini aja nih Ini semacam Apa namanya Coklat aduk Ah Gua kirain Kayak kontener-kontener gini loh Coklat aduk ini guys Ah I see Oke oke Gak apa-apa Kita taruh terlebih dahulu Aduh salah lagi Puter-puter Oke Sudah Taruh Ambil lagi Puter-puter Taruh Ambil lagi Puter-puter Taruh Mantap Sip Pelan-pelan ya teman-teman Sabar Nice Tuh Masih banyak Bentar Oke Sudah Mantap Ya udah Sudah selesai teman-teman Untuk restocknya Seperti ini terlebih dahulu Dan Ya nanti Gua akan coba Restock-restock lagi ya teman-teman Karena beberapa barang gua Udah mulai tipis Kayak Beras gua udah mulai habis Dan ini customer gua Pada ngambilnya Acak juga ya Percuma banget Gua rapiin baik-baik Semuanya pada ngacak juga nih Hehehehe Yuk Dah Kita tutup terlebih dahulu Supaya nanti di jam 7 Kita bangun Dan kita ke Apa namanya Miaw Mart lagi ya Autosave Pokoknya sekali lagi teman-teman Mohon dimaklumin aja Kalau misalnya Miaw Au Akhir-akhir ini Performance untuk bikin videonya Itu agak kurang ya teman-teman Karena Ya seperti yang kalian tahu Gua lagi mempersiapkan sesuatu Di tanggal 26 Maret ya Ini Maret kan Iya Maret Di 26 Maret ini Dan semoga aja Nanti kalian bisa Support gua Atau dukung gua Di tanggal 26 Maret tersebut ya Jadi yaudah Sekarang kita istirahat Dan Miaw Au juga mau istirahat Secara real life ya teman-teman Terlalu overwork juga Sebenarnya gak bagus Tapi Kalau gak bikin video juga Kalian akan kangen sama gua Jadi gua Bikin videonya Sebisa gua mungkin aja ya teman-teman Yuk Gua Tidur terlebih dahulu Ah Capek ya Kayaknya menghayati banget tuh Iya karena gua Kalau misalnya kalian lihat nih Mata gua nih Aduh Udah kayak Ngantuk Pengen istirahat Baiklah teman-temanku sekalian Kita akan save terlebih dahulu Dan untuk game Trainer Life Simulator Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak buat kalian semua Dengan review kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video Da-dah Pau Tidur terlebih dahulu Tidur terlebih dahulu Tidur terlebih dahulu Tidur terlebih dahulu